Jokowi Dodo 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 Janji netralitas Jokowi Dodo 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 yang dipasal 9 Undang-Undang 1945. Karena itu, Presiden harus segera menghentikan tindakannya yang bisa, diinterpretasikan tidak netral. Presiden harus menjaga kewibawaan pemilu sekalipun putranya, Gibran Raka Buming Raka, berlaga dalam pemilu nanti. Pendidikan berdemokrasi tak boleh jalan di tempat, apalagi mundur. Salah satunya adalah dengan menjunjung tinggi etika berpolitik yang harus dimulai dari kepala negara, Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial Pagi Ini Pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih, Pemirsa. Anda masih bersama kami di editorial Medi Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Godens, kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pemikir kebinekaan Sukidi. Pak Sukidi, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Sukidi, saya masih ingat guru itu digugu dan ditiru katanya. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Soal keteladanan yang disampaikan di situ. Kalau kemudian saat ini kita melihat keteladanan itu menjadi pertanyaan besar soal bagaimana pemerintah ini mendorong semua warga bersamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Bagaimana dengan nasib bangsa kita, Pak Sukidi? Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Sukidi. Ya, silakan, Pak. Lanjut. Nah, imat saya kita menghadapi satu krisis keteladanan dalam penelenggaraan negara. Republik yang didesain sebagai negara untuk semua hari-hari ini diperlakukan sebagai satu republik yang memberikan keuntungan dan hak keistimewaan pada satu orang, pada satu keluarga, dan pada satu golongan. Karena itu kita harus mengembalikan sepiri terpublik yang memberikan asas kebermanfaatan kepada semuanya dengan bersikap adil dan setara kepada semuanya. Bagaimana dengan legitimasi pemimpin, Pak Sukidi? Kalau kita lihat kan pemimpin akan makin dipatuhi, akan makin dihormati, akan makin dicintai. Dengan keseringan pemimpin itu memenuhi apa yang dikatakannya. Semakin sering kita berbohong, maka kita akan semakin tidak dipercaya oleh orang. Apalagi kalau yang berbohong ini pemimpin misalnya. Bagaimana, Pak Sukidi? Sebenarnya kebohongan itu adalah bagian dari nasihat Matjiaveli kepada Sang Pangeran. Matjiaveli memberikan nasihat kepada Sang Pangeran untuk menjadi seorang penguasa yang sukses. Sang Pangeran harus pandai untuk berbohong dan menjadi hipokrit. Dan nasihat Matjiaveli ini sebenarnya hidup dalam politik kita akhir-akhir ini. Karena politik ditandai dengan kemunafikan, dengan kebohongan, dan juga dengan kelicikan. Karena itu kita semua terpanggil untuk menyuarakan kebenaran, untuk mengikat kembali politik dan kekuasaan dengan pinggih etika pantasila, moral agama, dan nilai luhur bangsa Indonesia. Kalau kita melihat sekarang ada defisit keteladanan, apakah sampai, katakanlah sampai pemilu Pak Sukidi, kita bisa melihat ada perimbangan. Jadi yang tadinya defisit, akhirnya kembali ke nol lagi Pak, dari kepala pemerintahan, dari pemimpin bangsa ini. Masih ada tidak harapan itu Pak Sukidi? Harapan itu tentu saja harus terus kita gaungkan, tetapi kita harus menyadari bahwa pemilu 2024 ini berjalan secara timpang, secara pincang. Karena asas keadilan, asas fairness, asas demokratis, tidak terpenuhi secara adil dan secara antara mereka yang berkuasa dan mereka yang tidak punya kekuasaan. Karena itu, pemilu ini sebenarnya merefleksikan satu benturan antara mereka yang mempertontonkan kekuasaan dengan mereka yang tidak punya kekuasaan sama sekali. Baik, untuk itu, saya menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk berpegang teguh pada hati nurani, pada akal budi, agar serius memperlaukkan pemilu ini sebagai hari penentuan, untuk memilih pemimpin yang berbudi pekerti mulia, yang beretika, dan yang berjiwa pantasila. Ya. Dengan kesadaran untuk memilih pemimpin yang berbudi luhur, beretika pantasila, dan berfalsafah kebenekaan, maka bangsa ini akan terselamat dari kematian demokrasi. Dan jika kita salah memilih pemimpin, maka bangsa ini akan terjerumus pada facar baru tirani. Dan kita hari-hari ini berjuang untuk melawan tirani kekuasaan. Oke. Kita harap tentunya bangsa kita akan selamat dari kesewenang-wenangan, dan tentunya kita berharap teladan kepala pemerintahan dan teladan kepala negara kita miliki lagi. Terima kasih pemikir kebenekaan Sukidi sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Sukidi. Tadi sampai disebut oleh Pak Sukidi, Bang Godens Machiavelli, pertanyaannya adalah apakah memang benar itu yang sedang terjadi saat ini? Atau seperti apa? Ya, saat ini memang apa, kental ya, kental aroma seperti itu. Karena itu kita selalu tidak henti-hentinya mengingatkan kepada para pemimpin di Republik ini untuk kembali kepada asas utama di dalam pemerintahan, yaitu pemerintah untuk semua, bukan untuk satu golongan. Seperti yang dikatakan Pak Sukidi tadi itu kan, negara ini diperjuangkan untuk dimerdekakan untuk semua, bukan untuk satu orang, bukan untuk satu keluarga, bukan untuk satu kelompok. Saya juga ingat di dalam tab MPR nomor 11 tahun 1999 itu, tentang pentingnya etika di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh penyelenggaraan negara itu harus bebas dari KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, sangat kental nepotisme kalau Pak Jokowi tidak bisa netral di dalam pemilu ini, walaupun seperti kata beliau, undang-undang membolehkan Presiden untuk bisa berkampanye dan bisa untuk memihak. Kita katakan Presiden sebaiknya tidak berpihak karena banyak sekali aturan yang harus dipenuhi dan harus dijalankan. Salah satunya itu di dalam Undang-Undang 145, pasal 4 ayat 1 itu kan Presiden itu memimpin pemerintahan. Kalau Presiden yang memimpin pemerintahan membolehkan menggunakan simbol jari yang ditafsirkan mendukung salah satu pasangan calon, Bagaimana dengan nasib ASN yang dikungkung oleh SKB 3 Menteri nomor 2 tahun 2022 yang tidak boleh menggunakan simbol-simbol tertentu yang bisa ditafsirkan mendukung calon tertentu? Ini kan kontraditif ya, karena itu kita harus katakan Presiden sebagai bosnya para ASN sudah lah tidak perlu terlalu demonstratif menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon. Bang Gorin, kita kan tahu bahwa bentuk negara kita adalah republik, dan kita juga menganut trias politika, ada kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Legislatif kan harapannya, idealnya adalah mengawasi jalannya pemerintahan. Seorang kepala pemerintahan kalau kemudian dilihat sudah berpihak kepada salah satu, ini kan harusnya diawasi, diingatkan, ditegur mungkin oleh legislatif. Tidak berjalan sekarang, Bang. Memang itu tadi yang saya katakan, ada satu problem di dalam ketatan negaraan kita, semua lembaga negara yang disebutkan di dalam Undang Dasar 45 ada undang-undangnya. Satu-satunya lembaga negara yang belum ada undang-undangnya yalah lembaga kepresidenan. Kita tidak bisa membedakan dalam kapasitas apa misalnya, seorang Presiden Jokowi dalam dua bulan terakhir tiga kali ke Jawa Tengah melakukan kunjung kerja, dalam kapasitas kepala negara, kepala pemerintahan, pribadi, atau dalam kapasitas apa gitu. Politisi. Banyak itu, apakah sebagai politisi. Juga, kita tidak bisa membedakan di ruang publik misalnya, ketika menteri-menteri tiba-tiba menyatakan keberpihakannya kepada calon tertentu, ketika pergi ke daerah menggunakan apa, jasnya itu jas negara gitu, menggunakan uang-uang negara, tetapi di daerah malah berkampanye untuk calon tertentu. Ini kan persoalan etika yang di dalam bahasa editorial itu tersampuk, saya katakan etika sekarang itu benar-benar ditabrak sesuka-sukanya. Baik, kita harus jeda lagi. Bang Gones dan pemisah tetaplah bersama kami, editorial media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Dan sekarang waktunya kita, Bang Gaudens, untuk juga mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Padang, Sumatera Barat. Ada Pak Tete. Pak Tete, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Metro. Selamat pagi, Pak Tete. Silahkan, Pak, pendapatan Anda, Pak. Bagaimana kita melihat setuju tidak bahwa saat ini ada defisit teladan kepala pemerintahan? Bagaimana menurut Anda, Pak? Begini, Pak Metro. Saya sebagai rakyat biasa, maka itu saya melihat bahwa akhir-akhir ini gitu bahwa kalau di Minangkabau, seorang pemimpin itu sebelum dia diangkat sebagai pemimpin yang perlu di tiga kategori. Diperhatikan dulu bibit, bebet, bobot. Langkah dia diharapkan nanti setelah dia dipenimpin, dia menjadi panutan. Dalam arti bahwa mulai dari bibit latar belakang dia diperhatikan itu kenapa? Supaya dia setelah jadi pemimpin, menjadi panutan. Punya mata bisa melihat, punya hati, punya perasaan, dan punya telinga bisa mendengar. Untuk yang baik-baik. Tapi saya melihat di sini, saya bukan apa suka tidak suka. Tapi sebagai rakyat Indonesia, yang dari rakyat gitu yang mengharapkan seorang pemimpin yang membuat bagaimana kejahatan negara ini, ini setelah terlalu jauh untuk menyimpang itu ya. Dalam arti punya mata, tidak melihat lagi. Itu yang benar, punya hati, tidak perasaan, punya telinga, punya mendengar lagi. Ini babi buta. Kalau istilahnya, kalau babi itu adalah kalau luka dia gitu oleh pemburu, itu kemana aja dia menyuruduk. Tidak peduli lagi. Pak Tete, tapi kan kemarin Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa bukan sebagai pejabat negara saja, tapi juga adalah pejabat politik. Jadi boleh menyatakan sikap politik. Undang-undang pemilu pun membolehkan. Bagaimana Pak Tete? Ya, kalau mudah pendapat saya begini Pak. Bahwa seorang pejabat negara itu, itu melekat bagi tubuhnya siang dan malam gitu. Oh, oke. Nah, kalau mudah pendapat saya begini, kalau di negara barat, mungkin ya, kita sentuh pembamanya melihat di Amerika. Itu Presiden boleh kompanye setelah dia sebagai petahana. Dan dia memang diangkat itu dari petahana gitu, dari partai politik. Dan ini kan selalu jauh bedanya. Dia tidak petahana, yang masuk adalah kebetulan anaknya juga masuk jadi Presiden. Membabi buta. Oke. Mana yang benar, mana yang salah, tidak diperhentikan gitu kan. Yang kedua, latar belakang, seperti bibit tadi yang saya bilang gitu, sebagai contoh. Keputusan MK juga cacat etika. Mahkamah Kehormatan juga menjatuhkan secara etika cacat. Sekarang ditambah lagi. Jadi mau dibanah ke negara ini. Kita sebagai warga negara, apa yang mau menjadi panutan? Saya mengingatkan aja gitu bahwa secara pribadi, mulai dari Presiden atau pembantu-pembantunya sadarlah bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang abadi itu adalah kebaikan. Contoh Bung Hatta di Sumatera Barat, begitu dia berkuasa jadi wakil Presiden, tapi karena memang sudah menghancurkan negara gitu di bawah komunis, dia mundur. Tapi sampai sekarang namanya tercatat sebagai panutan, walaupun dia tidak ada lagi. Kalau ini pun dilakukan sepanjang sekarang ini, bahwa dia kompanye sah segala macam, itu melekat sebagai Presiden. Dan secara undang-undang dasar kita gitu, tidak boleh gitu dalam Presiden itu kan memiliki semua pihak gitu. Oke. Terima kasih Pak TT di Padang, Sumatera Barat untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak TT di Padang ada Pak Eduard di Bengkulu. Pak Eduard, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Yung Lanat. Selamat pagi, Bu Yung... Gauden. Ya, silakan Pak Eduard, pendapatan Anda Pak. Jadi begini, kita sepakat bahwa negara kita adalah rektat, negara hukum. Semua patuh dengan hukum. Kita sepakat bahwa kepala pemerintahan harus netral sebagai Presiden, harus netral. Tetapi saya anggap ini, apa yang dilakukan Jokowi kan ada banyak penafsiran. Dia mengatakan dua berarti pis, yang dulu saya harus damai, damai, damai. Tapi yang menafsirkan itu, inilah kadang-kadang pendapat itu fakta boleh sama, pendapat boleh beda. Kita sesalkan juga Presiden, ada undang-undang yang mengatur bahwa ASN apa-apa, ada kesepakatan bersama. Tiga Menteri bahwa ASN tidak boleh gesturnya menunjukkan ada keberpihakan. Tapi Presidennya boleh. Nah ini yang kita, kenapa ada tadi kekosongan aturan. Bahwa Presiden itu boleh kapannya, boleh apa, itu ada aturan. Nah mungkin Presiden tidak sesuai dengan hukum. Kita tidak, makanya tidak bisa ditindak. Ada aturan hukum yang membolehkan dia kampanye. Itu yang pertama. Yang kedua, saya anggap sangat tidak rasional, sangat tidak humanitis. Seandainya Presiden itu tidak berpihak kepada anaknya, sangat tidak manusiawi. Logikanya pasti dia berpihak. Nah cuma sekarang kan, karena ada ketakutan dari pihak-pihak lain. Karena Jokowi katanya, katanya saya nggak tahu ini, saya kan diprosok nggak tahu. Pengaruhnya sangat besar. Ini yang ketakutannya orang-orang. Kenapa harus diserang terus Jokowi? Nah ini, kita berharap semuanya berlaku netral. Semuanya tangan pada hukum. Semuanya, kita kepingin pemilu ini berjalan dengan baik. Pak Eduard, kalau misalnya ya, Presidennya cuti, misalnya itu bisa. Saya juga masih belum terbayang sih bagaimana Presiden cuti. Apakah langsung otomatis yang memimpin itu wakil Presiden dan mengambil keputusan yang strategis. Tapi kalau seandainya itu dilakukan Pak, itu bisa tidak? Aturan kita, undang-undang kita belum mengatakan itu. Bahwa Presiden itu boleh kampanye, itu undang-undangnya. Kita kan harus tangan hukum. Negara respet harus tangan hukum kan? Dia boleh. Semuanya sama di hadapan hukum. Seperti kata Pak Gaudian tadi, mungkin lembaga kepresidenan harus dibuatkan undang-undang yang mengatur tentang itu. Sehingga nanti membatasi. Sehingga tidak ada perbedaan persepsi. Kita ingin, janganlah negara, rakyat bisa menilai lah, rakyat ini sudah cerdas, informasi itu kan sudah menyebar melalui segala macam media sosial. Mudah-mudahan rakyat terbuka hatinya memilih yang terbaik untuk pemilih yang baik demi kebaikan bangsa dan negara di masa depan. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Ramadhan di Jambi. Pak Ramadhan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Gaudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ramadhan. Kalau bahasa Pak Leo, etika. Kalau bahasa kampung saya, ahlak. Ahlak itu lebih tinggi daripada hukum. Jadi, keteladanan itu oleh karena ahlaknya ada. Apabila keteladanan itu tidak ada, artinya terang pada yang mendengar menilainya. Kalau keteladanan tidak baik itu ditiru oleh dari paling tinggi, nomor dua, gubernur, kepala desa, ASN. Kemandannya ASN itu adalah kepala negara. Kepala negara, etika. Kepala pemerintahan ya. Ini seperti apa negara ini Pak? Saya dua kali pilih Jambi. Hari ini saya menyesal pilihnya. Kalau seperti ini mengurus negara. Dia tidak boleh berpihak itu adil. Adil adalah disumpah. Maka itu, waktu yang sedikit ini Pak Presiden saya sadarlah ahlak itu paling tinggi tempatnya. Tinggalkan ahlak paling baik, teladan paling baik untuk negara ini. Nama anak akan disebut seperti penelpon pertama tadi. Dan bayangkan kemantuan kepeladanan itu nanti. Kalau kepeladanan tidak baik dilihatkan, maka akan dibicarakan. Terus sepenuhnya anda itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ramadhan di Jambi untuk pendapat anda. Selamat pagi Pak. Para pemirsa mengatakan bahwa memang harusnya, tadi Pak Edward menarik kalau saya pikir, Bang Godens yang tadi sudah sempat abang juga katakan, lembaga kepresidenan itu belum ada undang-undangnya yang khusus mengatur apa yang boleh, apa yang tidak. Dan akhirnya di kekosongan hukum itulah kemudian kepala pemerintahan, kepala negara Jokowi Dodo menyatakan dia boleh memihak. Bagaimana Pak? Ya, ada fenomena menarik ya. Tokoh yang dikenal apa? Santun bertutur, bersahaja dalam penampilan, tidak lagi satu kata dengan perbuatan. Dan fenomena ini kita bisa lihat di mana-mana ya, tidak hanya merujuk pada satu orang. Itu artinya, sesungguhnya kita ini sedang merindukan pemimpin yang kalau berkata netral, ya netral terus, tidak akan berubah-ubah gitu. Yang kalau katakan tidak berkampanye, ya terus menerus konsisten untuk tidak berkampanye. Tidak apa, tidak paginya bicara lain, sorenya bicara lain. Pagi nasi, sorenya bubur begitu. Ya, nah karena itu, tadi di awal saya katakan, janganlah jadi sosok bunglon yang bisa berubah sesuai selera. Nah, yang dikatakan oleh tiga penelpon tadi, Pak Tete, Pak Edward, dan Pak Ramadan, itu mencerminkan keresahan nurani bangsa ini, bahwa mereka tidak tega melihat pemimpin yang bisa berubah-ubah, apalagi menyiasati aturan yang ada. Tapi pertanyaannya, Bang, apakah kemudian kita akan berdiam diri saja, membiarkan apa yang terjadi ini, atau kita melakukan apa untuk menyelamatkan teladan kepala pemerintahan. Kita akan bahas di bagian berikut, Bang Gaudens, dan memisah tetap bersama kami, Editorial Medi Indonesia, segera kembali. Terima kasih, Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Di beberapa waktu yang lalu, Bang Gaudens, kita ingat bahwa sempat disebut negara autopilot, pilotnya tidak ada, jadi rakyatnya bergerak sendiri masing-masing. Kalau kemudian kita kehilangan sosok yang bisa kita teladani, apakah kemudian kita akan bergerak sendiri-sendiri, ya mungkin ke arah yang sama, mungkin ke arah yang berbeda-beda, atau kita berusaha menghadirkan pilot yang absen itu, Bang? Ya, pemilu itu kan untuk menghadirkan pilot yang bisa, apa ya, yang aktif menghadirkan kesejahteraan untuk Republik ini, bukan pilot yang suka-sukanya ugal-ugalan gitu ya. Ini yang pertama. Memang kita harus akui, ada sebuah problem utama, yaitu regulasi itu tidak terlalu cepat mengantisipasi perubahan-perubahan realitas politik. Suka ketinggalan ya? Ya, suka ketinggalan. Bangsa ini tidak pernah mengalami Presiden akan mendukung anaknya yang sedang bertarung. Atau belum pernah ada anak Presiden yang bertarung di dalam pemilu. Sehingga aturan yang ada itu sama sekali tidak pernah mengantisipasi itu. Situasi saat ini mencerminkan ada kekurangan di dalam regulasi. Karena itu tadi saya katakan perlu dibuat undang-undang kepresidenan untuk mengatur apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, Kepala Negara, sebagai tokoh politik, atau sebagai pribadi. Ini kan campur aduk, sehingga kita tidak melihat di mana batasnya. Meskipun batas-batas itu bisa diketahui lewat pisau analitis etik gitu ya. Tetapi kan problemnya sekarang ini etika itu dikesampingkan, diterabas gitu untuk memenangkan atau memuluskan perjalanan seseorang gitu. Nah, pada titik ini kita harus katakan saatnya kita harus sadar dan rakyat, lagi-lagi saya harus katakan rakyat itu adalah hakim yang terakhir memutuskan siapa yang akan memimpin negeri ini. Hendaknya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab pada 14 Februari sehingga ke depan itu kita tidak memiliki pemimpin yang apa kita harus memiliki pemimpin yang benar-benar lurus aja gitu ya. Meskipun ada bansos yang sudah didapat oleh rakyat yang masuk ke TPS, ada mungkin intimidasi, ada mungkin yang lain-lain, rakyat tetap bisa memilih dengan objektif. Ya, harus otonom untuk memilih. Bansos itu kan dari APBN, bukan dari pribadi seseorang gitu ya. Baik. Tetapi di dalam TPS itu tetap otonom untuk memilih siapa pemimpin yang terbaik. Baik. Kita harapkan kita bisa menemukan pemimpin kita yang juga menjadi teladan kita. Bang Gauden, terima kasih sudah ditempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi. Pemirsa, sebagai Presiden, Joko Widodo perlu diingatkan bahwa dirinya masih belum lepas dari sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dan menaati Undang-Undang seluruh-seluruhnya. Bahkan perintah untuk bersikap adil dan netral itu tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Dasar 45. Kita semua berharap Presiden harus segera menghentikan tindakannya yang bisa diinterpretasikan tidak netral. Publik tentu menginginkan Presiden harus menjaga kewibawaan pemilu sehingga proses demokrasi tidak tercederai. Saya Luna Samusia berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Sampai jumpa Download Metro TV X10 sekarang